Pendekar Bayangan Setan Jilid Sembilan Sam Kuang Sinia ini merupakan salah satu manusia aneh yang paling dihormati di dalam bulim saat ini, kali ini dia sengaja menguntit diri kakek tua berjubah hitam serta Tan Kiabeng sebenarnya hanya bertujuan untuk membuktikan keragu-raguan serta kecurigaan yang memenuhi hatinya. Karena munculnya seorang pemuda yang berkepandaian sangat tinggi semacam Tan Kiabeng ini amat mengherankan sekali hati mereka, apalagi kepandaian seilatnya yang dimiliki si penjagal selaksali Hu Hong, dia segera menaruh curiga kalau dia adalah tunggal seperguruan dengan Hu Hong ini. Siapa tahu ternyata orang itu sama sekali tidak saling mengenal hatinya semakin curiga lagi dia menduga kemungkinan sekali Tan Kiabeng termasuk di dalam salah satu partai yang bersembunyi karena itu baru saja berkata sampai di tengah jalan ia tidak melanjutkan kembali kata-katanya dan dengan tergesa-gesa berlalu dari sana. Tan Kiabeng yang baru untuk pertama kali terjun ke dalam dunia Kangou terhadap urusan Bulim boleh dikata sama sekali tidak tahu ditambah lagi dengan persoalan dari saudara seperguruan yang banyak ini membuatnya dia semakin bingung lagi dibuatnya. Saat itu dia merasa urusan harus cepat-cepat diselidiki pada saat ini adalah soal kereta rencana yang satunya itu beserta si kakek tua berjubah hitam dan perempuan berbaju putih itu karena dia berani menyamar sebagai Hu Hong sudah tentu kepandaian silatnya rada mirip Lalu apakah dia pun merupakan anak murid dari Teh Lengbun? Baru saja dia berpikir keras dan kebingungan mendadak telinganya dapat menangkap suara gerakan yang aneh dan mencurigakan sekali bahkan secara diam-diam mulai bergerak mendekati dirinya, tidak terasa lagi dia tertawa dingin. Saudara sekalian, bila mana khusus datang kemari untuk mencari gara-gara dengan aku orang syaitan, silahkan cepat munculkan dirinya untuk bertemu, bersembunyi seperti cucu kura-kura boleh dihitung manusia macam arah. HMM, suara bentakannya baru saja selesai diucapkan dari empat penjuru mendadak berkumandang keluar suara tertawa seram yang mengerikan sekali. Mendadak Dari empat penjuru bermunculan segerombolan manusia berbaju hitam yang memakai kerudung hitam dan dengan perlahan mendekati dirinya. Dandanan serta tindak tanduk dari orang-orang ini aneh sekali, gerak-geriknya pun amat misterius, kecuali memperdengarkan suara tertawa aneh yang amat menyeramkan ternyata tak seorang pun di antara mereka yang berbicara, bahkan tidak tahu pula siapakah pemimpinnya di antara orang tersebut. Di tengah kegelapan menjelang pagi hari terlihatlah segerombol bayangan hitam bergerak maju selangkah demi selangkah, gerakannya persis seperti setan gentayangan yang sedang mencari mangsa, membuat setiap orang merasa bergidik bulu romanya pada berdiri. Sekalipun Tan Kiya Beng memiliki kepandaian silat yang amat tinggi tetapi dia pun dibuat terkejut juga oleh gerak-gerik orang yang sangat aneh ini sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu lalu bentaknya dengan suara nyaring, Kalian segerombol manusia tidak mirip manusia, setan bukan setan sebetulnya mau berbuat apa terhadap diriku tetapi jawaban yang diperoleh cuma suara tertawa aneh semakin menyeramkan, suara tertawa yang mendirikan bulu Roma. Saking hekinya tidak terasa lagi alisnya dikerut rapat-rapat, dia pun segera memperdengarkan suara tertawanya yang amat keras sekali. Mendadak dia membentak keras, telapak tangannya dibabat melancarkan satu pukulan dasyat yang disertai hawa dingin yang membekukan seluruh tubuh. Lelaki berbaju hitam yang berada di barisan paling depan segera terkena gulungan dan hantaman hawa pukulan itu agaknya orang itu sudah mengetahui kalau tenaga dalamnya sangat sempurnya sekali, tubuhnya dengan cepat miring ke samping lalu meloncat ke atas berturut-turut dia melancarkan tiga buah serangan gencar yang semuanya menggunakan jurus-jurus serangan dari aliran teh lengbun ii tak kuasa lagi. Tan Kiya Beng berteriak kaget. Dari belakang badannya segera terasa lah angin pukulan yang menderu menghantam tubuhnya, ada dua orang lelaki berbaju hitam lagi yang bergerak menyerang dari samping kiri serta samping kanan jurus dua serangan dari aliran teh lengbun. Tan Kiya Beng segera kilatkan tangan miringkan tubuh ke samping dengan gerakan serangan dibalas serangan dia memunahkan datangnya serangan dari kedua orang yang ada di belakang badannya itu. Di dalam hati diam-diam dia merasa sangat terperanjat sekali, bukankah di dalam surat wasiat dari Hontan Lojien dia pernah mengungkat kalau aliran teh lengbun yang pernah berdiri di dalam dunia Kango beberapa saat lamanya cuma mempunyai dua orang ahli waris saja tetapi bagaimana saat ini bisa muncul begitu banyak orang yang bisa menggunakan ilmu silat dari aliran teh lengbun? Pada waktu dia berdiri tertegunan memikirkan banyak urusan itulah manusia-manusia berbaju hitam yang ada di empat penjuru sudah mulai melancarkan serangan gencar dan pada mengerubut ke depan, serangannya sama sekali tidak mengandung belas kasehan arah yang diserang pun merupakan jalan darah penting yang mematikan. Bahkan jurus serangan yang mereka gunakan adalah jurus-jurus serangan ganas dari aliran teh lengbun. Sebenarnya semula dia masih mengira secara kebetulan saja jurus serangan mereka hampir mirip dengan jurus serangan dari alirannya tetapi sekarang ini dia sudah bisa membuktikan kalau jurus serangan yang digunakan pihak lawan memang benar merupakan ilmu silat dari aliran teh lengbun. Dikarenakan dia sangat takut sampai serangannya sudah salah melukai orang-orang dari teh lengbun mendadak sepasang telapak tangannya melancarkan dua serangan gencar menghantam mundur musuh-musuh yang sudah semakin mendesak ke depan tubuhnya itu mendadak tubuhnya meloncat ke atas lalu putar setengah lingkaran dan kembali melancarkan dua serangan dasyat. Tahan bentaknya dengan keras. Suara benturan laksana guntur yang membelah bumi membuat seluruh lembah tergetar denapnya amat kerasnya, gedaun serta renting pada rontok dan berguguran ke atas tanah saking terkeutnya manusia berbaju hitam itu pada menarik kembali serangannya dan mengundurkan diri ke belakang. Tidak ada seorang pundahan atara mereka yang berbuka mulut mengucapkan sesuatu sepasang metu dari Tan Kya Beng segera memancarkan sinar kemiluan yang sangat tajam dan menyapu para manusia berkerudung hitam itu dengan amat dinginnya. HMM, kalian berasal dari perguruan mana bentaknya dengan suara yang amat berat. Cepat katakan sehingga jangan sampai aku melukai orang sewaktu berkata dia sudah menyambut keluar seruling Pualam Putih Peninggalan Hontan Lojien dan diangkatnya tinggi-tinggi seruling ini merupakan senjata yang paling diandalkan teh lengkau cu Tempo hari juga merupakan tanda kepercayaan dari kau cu aliran teh lengk bun bila mana gerombolan manusia berbaju hitam betul-betul merupakan anak murid dari teh lengkau Maka sudah seharusnya mengenali barang tersebut tetapi setelah dia mengangkat tinggi-tinggi seruling Pualam Putih itu bukannya berhasil mengejutkan orang Orang itu sebaliknya malah memancing keinginan para penjahat tersebut untuk merebut seruling itu terengar suara tertawa aneh yang amat menyeramkan kembali memenuhi angkasa Sekali lagi mereka bergerak maju melancarkan serangan gencar bayangan telapak serta angin pukulan segera memenuhi seluruh permukaan haau Pukulannya kali ini jauh lebih dasyat lagi dari keadaan semula Tan Kia Beng menjadi betul-betul mendongkol Dia pun segera tertawa dingin HMMM HMMM Bila mana kalian mengandung maksud tidak baik Janganlah si awyamu akan turun tangan telengas Dia menyelipkan kembali seruling Pualam Putihnya ke arah pinggang Lalu bergerak maju menyambut datangnya serangan tersebut Dan tidak ingin menggunakan jurus-jurus serangan dari aliran lain untuk mengalahkan orang-orang itu Serangan yang dilancarkan keluar semuanya merupakan jurus serangan dasyat yang termuat di dalam kitab pusaka Teh Leng Chin Keng Seketika itu juga seluruh angkasa dipenuhi dengan gulungan angin pukulan berhawa dingin yang menggulung laksana ombak di tengah samudera Dan mendesak orang-orang berbaju hitam sehingga pada kalang kabut dan sukar untuk maju lebih dekat lagi dengan tenaga dalam yang dimiliki Tan Kia Beng sekarang ini Di mana dia bisa bertempur sebanyak 3,500 jurus dengan iblis nomor wahid Saat itu si penjagal selaksali huang tanpa terkalahkan bahkan di dalam jurus-jurus serangan pun sudah memperoleh keuntungan yang luar biasa Sudah cukup membuktikan kalau dia bukanlah manusia sembarangan Kini menghadapi serangan dari orang berkerudung itu, dia tidaklah merasa terlalu berat karena setiap jurus serangan yang dilancarkan pihak lawan Dia sudah memahami benar seluk-beluknya menanti dia menggunakan salah satu jurus serangan untuk memusnahkan pihak lawan tentu akan dibuat kebuakan tidak keruan Untung saja Tan Kia Beng tidak mau melukai orang lain secara sembarangan sehingga tidaklah terjadi suatu pertempuran berdarah yang mengalirkan darah orang berkerudung hitam itu Sewaktu melihat kepungan mereka sama sekali tidak membawa hasil mendadak bersama-sama bersuit panjang yang saling menyahut keluar senjata tajamnya dan bergerak maju lagi tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri Serbuannya kali ini jauh lebih ganas dan lebih hebat dari semua bahkan boleh dikata hampir menyerupai suatu pertempuran ngawur-ngawuran yang mengadu jiwa di dalam sekejap saja sinar golok Serta bayangan pedang berkelebat dengan rapatnya memenuhi seluruh angkasa sekeliling tempat itu Seketika itu juga terbentuk sebuah dinding bayangan yang amat kuat dan memancarkan sinar berkilauan yang menusuk mata Sebenarnya Tan Kiya Beng masih menaruh belas kasihan terhadap mereka dan tidak ingin melukai orang-orang dari perguruannya sendiri Tetapi saat ini dia tidak bisa berbuat begitu terus Tekanan yang menghantam tubuhnya semakin lama terasa semakin berat sedikit tidak waas pada saja nyawanya terancam berbahaya maut Diam-diam pikirnya dalam hati, orang-orang ini tidak mau berbicara Mereka pun tahu kalau ilmu silat yang aku gunakan adalah ilmu silat alirang teh lengbun Tentu ada sebab yang lain memaksa mereka tetap membisu dan melancarkan serangan gencar ini Berpikir sampai di situ seruling pualam putihnya segera dicabut keluar lagi bentaknya keras Bila mana kalian tak tahu diriku terus-menerus janganlah salahkan si Aoyamu Akan menggunakan senjata dari kau cu untuk memberi hajaran kepada kalian Tetapi jawaban yang diperoleh adalah semakin gencarnya serangan yang menghajar dan menekan badannya Tan Kiya Beng benar-benar dibuat gelusar dia tertawa dingin serulingnya bagaikan kitiran berebut maju menyerang ke depan Seketika itu juga ilmu seruling Uhyeh Ching Hun Sam Chiat Kan yang paling diandalkan hontan loojin tempoh hari Bagaikan berkelebatnya malaikat iblis dengan dasyatnya melanda keluar Tampaklah pelangit putih menembus angkasa berubah menjadi bayangan seruling yang menyilaukan matu disertai dengan suara sambaran angin dan guntur Yang memekikan telinga serangannya dengan dasyat mengurung kepala orang-orang itu Begitu jurus pertama hangbok cipei atau angin kayu membawa kesedihan dilancarkan keluar Suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera bergema memenuhi angkasa Seketika itu juga ada empat, lima orang yang bergeil hending di atas tanah tidak berkutik lagi Saat ini naps untuk membunuh sudah meliputi Tan Kiya Beng Dia tak menaruh belas kasihan lagi terhadap orang-orang itu Di tengah suara tertawa panjangnya yang amat nyaring seruling Pualamnya dibabat ke depan dengan menggunakan jurus kiam kong nubok atau malaikat sakti Melirik gusar lalu beralih dengan menggunakan jurus cun luk ciu siang atau semi bermunculan Gugur kedinginan seketika itu juga suara angin dan sambaran geledek memenuhi angkasa Disertai suara desiran angin serangan yang menggoncangkan hati setiap orang Sekali lagi suara teriakan ngeri yang sangat menyayatkan hati bergema Memenuhi angkasa darah segar memanjur mengotori seluruh permukaan Kembali ada lima enam orang pada menggeletak ke atas tanah Sebetulnya kawanan manusia berbaju hitam ini sengaja diperintah ke sana Untuk menyelidiki aliran ilmu silat dari Tan Kiya Beng Dan bukanlah membiarkan mereka mengerubuti secara sungguh sungguh Tetapi orang yang berlatih silat Kebanyakan memiliki sifat ingin menang melihat Tan Kiya Beng Cuma seorang pemuda yang kelihatannya amat lemah Mereka segera mengira kalau dia gampang dipermainkan Mana mereka mau memandang tinggi dirinya lagi Karenanya mereka segera mengambil keputusan untuk bersama mengeroyok Dan sekayan menawan dirinya Siapa sangka begitu pihak lawannya turun tangan Ternyata sudah puluhan orang yang menggeletak di atas tanah Tak terasa nyali mereka pada pecah Saking ketakutannya orang-orang itu pada putar badan Dan melarikan diri terbirit-birit ke dalam hutan Kejadian ini benar-benar membuat Tan Kiya Beng kebingungan Dan tidak mengerti maksud tujuan mereka Segera berjongkok untuk membuka kain kerudung Yang menutupi wajah-wajah orang berbaju hitam itu Terlihatlah wajah mereka amat buas dan kejam sekali Yang kini binasa dengan meringis menyeramkan Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka Yang dia kenal mendadak Kering dari dalam saku itu Menggelinding jatuh sesuatu barang Dengan cepat dia memungutnya Terlihatlah sebuah tanda pengenali Yang terbuat dari tembaga dengan diatasnya Terukir sebuah naga hitam Yang mementangkan cakarnya Tetapi separuh badan tertutup Di tengah awan tebal muncul Di hadapannya dia tidak tahu Apa kegunaan dari benda itu Merupakan tanda pengenal dari orang-orang tersebut Karena dia segera memasukkan barang tersebut Kedalam sakunya Kejadian yang ditemuinya malam ini Benar-benar sangat banyak sekali Untuk sesaat lamanya Dia tidak tahu bagaimana pula Dia merasa badannya sedikit lelah Karena itu dengan Cepat dia berarti turun gunung Dan beristirahat di dalam rumah penginapan Di dalam kota Gou Kiesan itu Kita balik pada tujuh ciang bunjin Yang pada berkumpulan di kudil kunijen koan Di atas gunung godeh mereka yang secara mendadak Mengetahui kalau seruling pualam putih Yang merupakan senjata andalan Dari teh lengkau ju Tempoh hari ternyata sudah muncul Di tangan Tan Kya Beng dalam hati Pada merasa amat terkejut sekali Sekembalinya ke dalam kudil kunijen koan Mereka pada saling berpandangan Tak seorang pun yang mengucapkan Kata-kata apalagi untuk menyelesaikan persoalan ini Pada waktu semula mereka semua Tidak tahu berasal dari Dimanakah ilmu silat dari kakek tua berjubah hitam itu Setelah mengalami kejadian ini Mereka baru sadar kalau ilmu silat yang digunakan oleh dia Bukan lain adalah ilmu silat dari Aliran teh lengbun air Mukachi Sita Isu dari Partai Syaulim Berubah amat serius sekali Terdengar dia memuji keagungan Buddha Dengan perlahan lalu berkata Urusan ini memang membuat orang sukar untuk mempercayainya Pada beberapa bulan yang lalu Sewaktu Lo Olap bersama-sama dengan anak murid dari Kun Lunpei Bersama-sama mencegat si penjegal selaksali Hulang di daerah H.O.O.L.M. Waktu itu Lo Olap melihat pedang pusaka Kiam Cian Giyok Hun Kiam yang ada di tangannya Diperebutkan oleh orang banyak Walaupun kepandaian silatnya waktu itu lumayan juga Tetapi dibandingkan dengan saat ini sangat berbeda jauh Bagaimana hanya di dalam setengah tahun saja Dia sudah berhasil memperoleh seluruh ilmu silat dari Aliran teh lengkau cu yang tempoh hari pernah menggetarkan seluruh dunia Kangau masih hidup dunia Urusan ini memang ada kemungkinan demikian Sambung paucing tai su dari Ngorgo tai san sambil mengangguk Kalau tidak sekalipun bocah itu Memperoleh penemuan aneh Tidaklah mungkin cuma di dalam setengah tahun saja Tenaga dalamnya berhasil memperoleh tambahan Seperti hasil latihan selama puluhan tahun lamanya Pin Cheng kira di dalam aliran lengkau Tentunya secara tersembunyi Sudah muncul seorang manusia aneh Yang mengatur kesemuanya ini Jikalau orang itu bukan teh lengkau cu sendiri Kemungkinan juga orang lain yang kepandaian silatnya lumayan juga Sedangkan soal penyerbuan ke atas kuil siau limsi Serta pameran kekuatan di atas gunung godbie Pin Cheng kira tentunya mereka sedang menjajal kekuatan sendiri Pin Cheng berani memastikan pertemuan puncak para jago di gunung wangsan Yang akan datang dari pihak teh lengkau Tentu ada orang yang bagaikan pendekar satu jari kocian jien Sambil mengelus jenggotnya tiba-tiba menghela nafas pajang Beberapa tahun ini dikarenakan peristiwa kereta maut sudah menimbulkan Angin topan serta banjir darah di dalam dunia kangung Ujarnya perlahan, tidak disangka baru saja Peristiwa kereta maut yang kedua sudah munculkan dirinya kembali Bahkan bertambah pula dengan seorang pemuda Yang asal-usulnya tidak jelas Tetapi memiliki kepandaian silat yang begitu dasyatnya Jika ditinjau dari gerak-gerik serta tindak tanduknya Agaknya pemuda tersebut Bukan satu jalan dengan iblis tua itu Tetapi aliran ilmu silatnya mirip sekali Bahkan sampai kereta maut yang menyerbu ke kuil siau lem Si pun mempunyai ilmu silat yang selairan Pula perkataan dari Fuching Tai Suta di loohu Rasa ada kemungkinan demikian Leng Hang To'o Tiang dari Butong Pei Yang selama ini angkat kepalanya Berpikir keras saat ini dengan perlahan berkata Bila mana beberapa orang iblis itu Memangnya bertujuan utnuk merebut julukan Sebagai jagoan nomor wahid di kolong langit Hal itu tidaklah perlu terlalu dikhawatirkan Pintu khawatir maksud tujuan mereka tidak terletak Dalam hal ini di dalam bulim saat ini Cuma bakat kita orang tujuh partai saja Yang paling bagus hubungan persahabatan pun Paling erat pihak ternyata selalu sengaja menunjukkan Kalau mereka sama sekali Diak pandang sebelah mata pun Kepada kita orang-orang dari tujuh partai besar Lalu ini kita mau tidak mau Harus mengadakan persiapan juga Sedangkan mengenai pemuda sultan ini Dia membawa pedang pusaka Kiem Ching Giok Hun Kam Yang diingini oleh setiap jago Di dalam bulim dan ternyata Begitu berani munculkan dirinya Di dunia persilatan secara terang-terangan Hal ini jelas menunjukkan Kalau dia tidak takut Ada orang yang sengaja datang merebut Di samping itu menurut apa Yang pintu ketahui seruling Pualam putih itu merupakan tanda Atau bukti kepercayaan dari kau cu Dari aliran teh lengkau Tempoh hari kini Benda tersebut sudah terjatuh Ketangannya hal ini Berarti juga dia sudah menjabat Sebagai kau cu Dari teh lengkau Haa 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 Buat apa tentang soal ini Saudara sekalian berpikir keras Tiba Tiba teriak L-O-O-Hucu Sambil tertawa Terbahak-bahak Coba kalian bayangkan Teh lengkau cu Itu yang mempunyai nama Sudah 60 tahun lamanya Jika dihitung-hitung Sampai sekarang Usianya sudah lebih dari 100 tahun lamanya Mana mungkin dia masih hidup di Dalam dunia bahkan Muncul seorang muridnya Yang masih begitu muda Pince berani memastikan Kalau bangsa cilik itu Pastilah anak murid Dari iblis tua itu Sedangkan kereta maut Yang digunakan pun Tentunya hasil permainan Busuk dari di laut larut Kembali Harap dari setiap partai Segera mengirim jago Berkepandaian tinggi Untuk bersama-sama Menyerbu perkampungan Cui Cusian Dan membasmi iblis tua itu Sehingga tidak meninggalkan Bencara di kemudian Hari lenghang Yang mendengar perkataan ini Cuma bungkam diri Tidak berbicara Siokok Yang dari Yang teringat kembali Akan kematian Suhengnya Yang 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 Di tangan Si penjagal Selaksali Yang sebenarnya Dalam hati Sudah merasa Mendendam Kini mendengar Usul dari Lohucu ini Dia segera Berteriak keras Perkataan dari Lohucu yang Sedikit pun Tidak salah Kalau anak iblis itu Adalah Anak muridnya Sudah tentu Saat ini Dia ikut iblis tua itu Kembali ke perkampungan Cui Cusian Tujuh partai besar Dari daerah Tionggoan Selamanya memimpin Dan menjago Seluruh buling Kita tidak bisa Melihat kaum iblis Malang melintang Dan unjuk gigi Tanpa campur Tangan dari kita Kita harus cepat-cepat Turun tangan Memberikan tindakan Yang keras Kepada mereka Selama puluhan Tahun ini Para jago Dari setiap partai Yang binasa Di tangan Si penjagal Selaksali Huhang Berada dalam Jumlah yang Tidak sedikit Partai Siauling Butong Sertang Gotai Sekalipun Biasanya melakukan Tindakan dengan Sangat berhati-hati Sekali Tetapi mereka Tidak bisa Menolak usul Dari partai lain Yang hendak Membalas dendam Atas dari Kematian murid-muridnya Demikianlah Akhirnya Tujuh partai besar Segera merundingkah Soal penyerbuan Keperkampungan Cui-cusian ini Dan mengambil Ketetapan Tetapi Dengan adanya Rencana inilah Di dalam bulim Sekali lagi Akan terjadi Pergolakan Yang amat Dasyat Kerugian Yang bakal Diterima oleh Setiap partai Amat besar Sekali Dan tidak Pernah ditemui Selama ratusan Tahun ini Tentang urusan Tersebut Untuk sementara Tidak Kita bicarakan Dulu Kita balik Pada Tantia Beng Yang kembali Kedalam rumah Penginapan Dan tertidur Dengan pulasnya Sampai sore hari Setelah bangun Tidur Dia segera Meminta Beberapa Macam sayur Untuk berdahar Seorang diri Di dalam kamar Otaknya Dengan tiada Henti-hentinya Berputar Memikirkan Beberapa Persoalan Pertama Menurut Kepandayan silat Yang dimiliki Si penjagal Selaksali Huhang Serta perubahan Mimik wajahnya Kemarin malam Jelas sekali Menunjukkan Kalau orang ini Adalah Salah satu Murid Yang diterima Teh lengkau Tempo hari Hal ini Tidak bisa diragukan Kembali Jika dilihat Sifat Serta tindak Tanduknya Walaupun Dia agak Sombong Keras kepala Dan kasar Tetapi agaknya Tidak terlalu Dingin Entah apakah Dia menantu Dari Honlo Kedua 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 Manusia Manusia Berkerudung Hitang Yang secara Tiba-tiba Menyerang Dirinya Itu Sebetulnya Berasal Dari Golongan Mana Jika Ditingjau Dari Sikapnya Jelas Mereka Mencari Satori Dengan Dirinya Lalu Mereka Pun Tentu Tau Asal Usul Dari Perguruannya Jika Demikian Adanya Maka Gerak Geriknya Mulai Hari ini Harus Lebih Berhati-hati Lagi Ketiga Sekalipun Seluruh Orang Dan Jago Di Dalam Dunia Kangow Menganggap Si Penjagal Selaksali Itu Sebagai Seorang Iblis Yang Amat Kejam Dan Ganas Tetapi Dia Merasa Orang Itu Sama Sekali Tidak Menaruh Permusuhan Dengan Dia Kenapa Dirinya Tidak Secara Terang Terangan Pergi Membicarakan Persoalan Ini Dengan Dirinya Kemungkinan Sekali Dari Mulutnya Bisa Diperoleh Sedikit Titik Terang Mengenai Keadaan Teh Lengkau Tempoh Hari Setelah Mengambil Keputusan Ini Dia Segera Merasa Semangatnya Sudah Pulih Kembali Apalagi Selama Satu Harian Penuh Dia Sudah Tidur Nyenyak Kenapa Dia Tidak Mau Melakukan Perjalanan Malam Menuju Keperkampungan Cucu Siang Demikianlah Pada Malam Itu Juga Dia Melanjutkan Perjalanannya Menuju Keperkampungan Cucu Siang Dia Yang Selama Satu Harian Penuh Sudah Tertidur Pulas Dan Kini Melakukan Perjalanan Pula Di Malam Hari Secara Tidak Sengaja Dia Sudah Meninggalkan Banyak Kesulitan Dari Gangguan Orang-orang Kangow Yang Membuntuti Dirinya Berita Tentang Dirinya Yang Memiliki Pedang Pusaka Kiam Ching Giyok Hun Kiam Sejak Dulu Sudah Tersiar Luas Di Dalam Bulim Senjata Tersebut Memangnya Sejak Dulu Sudah Diincar Oleh Banyak Orang Bulim Sudah Tentu Pada Saat Ini Mereka Pun Tidak Mau Melepaskan Begitu Saja Orang-orang Yang Pada Bermunculan Kudil Kun Dan Tempoh Hari Sebetulnya Tidak Lebih Cuma Sebagian Kecil Saja Yang Mengincar Pedang Pusak Di Balik Semuanya Masih Ada Beberapa Banyak Orang Yang Mengawasi Dirinya Secara Bersembunyi Dia Pun Tidak Tau Sewaktu Dia Meninggalkan Kun Yen Koan Dan Di Tengah Perjalanan Secara Kebetulan Bertemu Dengan Si Penjagal Selaksali Sehingga Sudah Tertunda Satu Malaman Kata Itu Membuat Orang-orang Yang Membuntuti Dirinya Terus Itu Langsung Mengejarnya Ke Bawah Gunung Ditambah Pula Selama Satu Harian Penuh Sekembalinya Di Kota Gondi Dia Sudah Tertidur Pulas Membuat Orang-orang Yang Mengejar Dirinya Semakin Tertinggal Jauh Lagi Ada Di Antara Mereka Yang Sudah Berangkat Lebih Dulu Ada Pula Yang Malah Ketinggalan Semakin Jauh Dari Tan Kiyabeng Karenanya Selama Di Dalam Perjalanan Ini Dia Sama Sekali Tidak Mendapatkan Gangguan Apapun Hari Itu Dia Tiba Kembali Di Kota Tiang Sah Mendadak Di Dalam Benaknya Teringat Kembali Dengan Gedung Chun Ong Itu Diam Diam Pikirnya Orang Tua Itu Entah Ada Di Sana Tidak Jikalau Misalnya Masih Ada Aku Mau Mencari Kabar Tentang Bagaimana Tempoh Hari Chun Ong Dibinasahkan Oleh Orang Lain Dikarenakan Dia Setiap Saat Memikirkan Motan Hong Terus Membuat Dirinya Kepingin Sekali Memberikan Suatu Bantuan Yang Amat Berharga Buat Dirinya Jikalau Dari Mulut Si Orang Tua Itu Bisa Mendapat Tau Bagaimana Mo Chun Ong Atau Si Raja Muda Si Mo Itu Mengikat Permusuhan Dengan Orang Lain Tempoh Hari Di Kemudian Hari Dila Mana Dia Berhasil Membantu Motan Hong Belajar Silat Dia Bisa Juga Membantu Dirinya Untuk Membalas Dendam Sesampainya Di Depan Pintu Bangunan Chun Ong Hu Terlihatlah Pintu Depan Tertutup Rapat Rapat Dan Penuh Dekotori Oleh Sarang Laba Laba Yang Amat Banyak Debu Menempe Entah Beberapa Tebalnya Tidak Terasa Lagi Dalam Hati Dia Rada Merasa Kecewa Sesampai Di Tempat Ini Kenapa Aku Tidak Masuk Untuk Melihat Pikirnya Dalam Hati Demikianlah Akhirnya Dengan Amat Ringannya Dia Meloncat Masuk Melalui Tembok Bekarangan Terlihatlah Di Dalam Bangunan Itu Sudah Sama Sekali Tidak Terawat Rumput Tumbuh Dengan Lebatnya Memenuhi Seluruh Tempat Rontokan Dedaunan Serta Renting Dan Debu Yang Melengket Di Semua Tempat Menambahkan Suasana Yang Menyeramkan Dan Mengerikan Di Sekeliling Tempat Itu Dengan Bergendong Tangan Tan Kiyabeng Berjalan Dengan Perlahannya Melalui Halaman Tengah Di Dalam Benak Sekali Lagi Teringat Keadaan Dimana Tempo Hari Dia Bertempur Dengan Cuan Lem Sem Ko Ai Tiba Terdengar Suara Tangisan Yang Amat Menyayatkan Hati Berkumandang Masuk Kedalam Telinganya Dia Menjadi Sangat Terperanjat Sekali Bukankah Bangunan Rumah Itu Sudah Dikunci Dari Depan Bagaimana Bisa Muncul Suara Tangisan Di Tempat Itu Jikalau Suara Tangisan Itu Benar-benar Ada Tentunya Kalau Bukannya Hantu Pastilah Sebangsa Seluman Dengan Cepat Dia Mencabut Keluar Seruling Pualam Putihnya Lalu Berjalan Ke Arah Dimana Berasalnya Suara Tangisan Tersebut Tampaklah Di Belakang Sebuah Gunung-gunungan Seorang Ada Sesuatu Yang Memancing Kesedihan Hatinya Di Sana Tan Kiyabeng Yang Melihat Adanya Seorang Perempuan Sedang Menangis Di Sana Hatinya Merasakan Semakin Kaget Tubuhnya Yang Meluncur Kedepan Pun Semakin Cepat Lagi Sehingga Membuat Ujung Bajunya Yang Tersempok Angin Mengakibatkan Bergugurannya Bunga Serta Didaun Di Sekitar Tempat Itu Hanya Sedikit Suara Angin Yang Amat Ringan Saja Perempuan Berbaju Merah Itu Sudah Merasakannya Dia Menjadi Kaget Dan Menolak Ke Belakang Ketika Melihatnya Tan Kiyabeng Muncul Di Sana Agaknya Dia Merasa Urusan Ada Di Luar Dugaannya Dengan Cepat Tubuhnya Meloncat Ke Atas Lalu Berkelebat Menuju Ke Belakang Gunung Gunungan Hanya Di Dalam Sekejap Saja Dia Sudah Lenyap Dari Pandangan Di Dalam Sekejap Pandang Inilah Tan Kiyabeng Segera Merasakan Kalau Potongan Badan Gadis Itu Sangat Dikenal Olehnya Cuma Sayang Wajahnya Tertutup Oleh Secari Kain Hijau Tipis Sehingga Tak Bisa Melihat Jelas Wajahnya Dengan Cepat Dia Mempertambah Kecepatan Larinya Bagaikan Sebatang Anak Panah Yang Lepas Dari Busurnya Dengan Cepat Tubuhnya Menerjang Kebelakang Gunung Gunung Tersebut Siapa Tahu Baru Saja Dia Tiba Di Samping Gunung Gunung Itu Tiba Tiba Segulung Angin Pukulan Dingin Yang Menusuk Tulang Dengan Dasyatnya Menghantam Ke Atas Tubuhnya Tidak Terasa Lagi Tan Kiyabeng Jadi Amat Terkejut Sekali Di Dalam Keadaan Yang Amat Gugup Kakinya Menyapu Di Tengah Udara Bersamaan Pula Dipak Kebelakang Pada Saat Ini Di Depan Benaknya Sudah Dipenuhi Dengan Pikiran Tentang Setan Iblis Serta Sebangsanya Sehingga Tak Terasa Dia Sudah Dibuat Berdiri Tertegun Oleh Tiupan Angin Dingin Itu Apa Mungkin Betul-betul Ada Setan Di Tempat Ini Pikirnya Dalam Hati Setelah Berdiri Tertegun Beberapa Waktu Lamanya Mendadak Di Dalam Benaknya Berkelebat Satu Bayangan Setan Kurang Ajar Serunya Di Dalam Hati Bukankah Jelas Hawa Pukulan Dingin Tadi Adalah Ilmu Pukulan Sakti Sian Im Kong Sah Mokeng Dari Alirang Teh Leng Bunyalinya Jadi Bertambah Besar Kembali Sambil Menyilangkan Telapak Tangannya Melindungi Dada Untuk Kedua Kalinya Dia Menubruk Kedepan Sesampainya Di Belakang Gunung Gunungan Itu Ternyata Suasana Amat Sunyit Dan Tenang Sekali Seorang Pun Tidak Tampak Untuk Kedua Kalinya Dia Dibuat Tertegun Lama Sekali Dia Baru Melanjutkan Langkahnya Kedepan Baru Saja Matanya Mulai Menyapu Sekeliling Tempat Itu Untuk Melakukan Pemeriksaan Mendadak Dari Atas Kepalanya Berkumandang Datang Suara Tertawa Merdu Yang Amat Nyaring Sekali Dengan Terburu Buru Di Adong Kepalanya Ke Atas Tampak Gadis Berbaju Putih Itu Dengan Gaya Yang Menggiurkan Sedang Berdiri Di Atas Gunung Gunungan Itu Ujung Bajunya Berkibar Ditiu Pangin Membuat Keadaannya Mirip Sekali Dengan Bidadari Yang Turun Dari Kahayangan Tan Kiyabeng Yang Berkali-kali Digoda Olehnya Lama-lama Hatinya Dengan Suara Kurang Senang Tadikah Sudah Melancarkan Serangan Kepadaku Kenapa Mengajak Kau Melihat Seorang Gadis Berbaju Merah Yang Berkerudung HMM Tentukah Sedang Membohong Bukan Kalau Memangnya Kau Berada Di Belakang Gunung Gunungan Ini Kenapa Tidak Melihatnya Kalau Begitu Anggap Saja Aku Sudah Melihat Kau Tau Siapakah Dia Mendadak Gadis Berbaju Putih Itu Tertawa Cekikikan Dengan Gelinya Agaknya Kau Menaruh Perhatian Khusus Kepadanya Bukan Begitu Serunya Keras Cuma Sayang Wajahnya Berkerudung Entah Wajahnya Jelek Atau Cantik Hii Hii Selesai Berkata Dari Wajahnya Sekali Lagi Terlintas Satu Senyuman Yang Amat Misterius Sekali Tan Kia Beng Sebetulnya Adalah Seorang Budiman Dan Lelaki Sejati Walaupun Pada Mulutnya Dia Bercakap Cakap Dengan Gadis Tersebut Tetapi Sinar Matanya Tidak Berani Memperhatikan Dirinya Terus Menerus Karena Itu Dia Pun Tidak Bisa Melihat Air Muka Dari Dia Saat Itu Dia Merasa Tidak Enak Untuk Mendesak Lebih Lanjut Lagi Karenanya Dia Cepat Dia Sudah Berganti Bahan Pembicaraan Ada Urusan Apa Kau Datang Kemari Tanyanya Kemudian Gadis Berbaju Putih Itu Dengan Perlahan Membenahkan Rambutnya Yang Awut-awutan Tertiup Angin Setelah Bergesar Beberapa Langkah Lalu Dia Duduk Di Atas Sebuah Batu Besar Ujarnya Sambil Menepuk-nepuk Batu Yang Besar Di Sampingnya Kebun Bunga Ini Amat Sunyi Dan Aneh Sekali Bagaimana Kalau Kita Ngomong-ngomong Sambil Duduk Di Sini Tan Kiyabeng Segera Gelengkan Kepalanya Dia Selama Ini Merasa Gadis Ini Amat Lincah Tetapi Ada Beberapa Bagian Membawa Hawa Kemisteriusan Yang Membuat Orang Merasa Bingung Dan Ragu-ragu Sewaktu Gadis Berbaju Putih Itu Melihat Dia Tidak Mau Duduk Dia Segera Mencibirkan Bibirnya HMM Kau Sungguh Aneh Sekali Usiamu Masih Begitu Muda Tapi Jadi Aku Seperti Tua Bangka Teriak Tan Kiyabeng Tidak Senang Dengan Orang Lain Mungkin Aku Masih Mau Berkawan Tetapi Dengan Kau Cah Lebih Baik Pergi Berkawan Dengan Setan Malaikat Saja Daripada Berkawan Dengan Kau Kenapa Ayahmu Bisa Mencabut Nyawaku Mendengar Perkataan Itu Air Muka Gadis Berbaju Putih Itu Segera Berubah Sangat Hebat Dengan Oh Tia Kau Patut Dikasihani Oh Hatia Kau Sungguh Amat Kejam Kenapa Sifatmu Yang Buruk Itu Selamanya Tidak Mau Diubah Kenapa Untuk Selamanya Kau Melarang Aku Bermain Dengan Siapapun Tetapi Kau Pun Tidak Ingin Sering Membawa Aku Keluar Untuk Bermain Coba Kau Lihat Menjengkelkan Hatiku Tidak Uuh Uuh Dia Menangis Dengan Amat Sedihnya Membuat Tan Kiabeng Yang Ada Disana Dibuat Garuk Garuk Rambutnya Yang Tidak Gatal Dia Bingung Harus Berbuat Bagaimana Baiknya Untuk Menghadapi Sang Gadis Akhirnya Dia Maju Mendekati Badannya Dan Menepuk Pundaknya Sudah Sudahlah Kau Jangan Menangis Lagi Hiburnya Dengan Suara Yang Halus Walaupun Sifat Dari Ayahmu Sangat Dingin Dan Tidak Suka Bergaul Tetapi Dia Amat Sayang Sekali Terhadap Dirimu Sekarang Kau Mau Bermain Dengan Aku Bukan Tiba-tiba Gadis Berbaju Putih Itu Tertawa Lagi Dengan Manisnya Kau Tidak Takut Dengan Ayahku Lagi Bukan Kita Bergaul Dengan Tenang Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Di Balik Kita Masing-masing Kenapa Aku Harus Takut Kepadanya Tiba-tiba Tantia Beng Tertawa Dengan Amat Kerasnya Sekalipun Saat Ini Dia Muncul Disini Aku Orang Sitan Juga Tidak Akan Takut Dengan Perlahan-lahan Gadis Berbaju Putih Itu Menjatuhkan Diri Kedalam Pelukan Tantia Beng Kau Sungguh Baik Sekali Ujarnya Dengan Rasa Penuh Berterima Kasih Sudah Banyak Orang Yang Aku Temui Tetapi Mereka Selalu Mengucapkan Kata-kata Yang Galak Sekali Bukannya Bilang Mau Membinasakan Ayahku Mereka Tentu Bilang Mau Membawa Aku Kabur Ketempat Yang Jauh Sekali Akhirnya Mereka Semua Pada Binasa Di Bawah Serangan Ilmu Pukulan Sian Im Kong Sah Moh Keng Dari Ayahku Dia Sebetulnya Adalah Seorang Nona Yang Suci Bersih Dan Amat Lincah Sekali Tetapi Dikarenakan Dibesarkan Di Tanah Pegunungan Yang Sunyi Dan Tidak Ada Yang Mengajak Dia Bermain Maka Dia Selalu Mengharapkan Ada Orang Yang Mau Bermain Dengan Dirinya Sehingga Sama Sekali Tidak Tau Batas Kesopanan Antara Lelaki Dan Perempuan Semakin Tidak Tau Lagi Persoalan Di Antara Lelaki Dan Perempuan Perasaan Terima Kasih Yang Dipancarkan Olehnya Terhadap Tan Kiabeng Ini Pun Muncul Dari Dasar Lubang Hatinya Tanpa Ada Perasaan Lainnya Tetapi Beberapa Patah Perkataannya Tadi Seketika Itu Juga Membuatkan Kiabeng Merasa Bergidik Dia Merasakan Bulu Keduk Pada Berdiri Semua Jika Menurut Omongannya Ini Entah Ada Berapa Banyak Orang Yang Sudah Menjadi Korbannya Dalam Hatinya Berpikir Perempuan Cabul Seperti Ini Tidak Kalau Harus Mendapatkan Penjagaan Dan Pengawasan Yang Lebih Ketat Dari Ayahnya Seketika Itu Juga Dari Dalam Hatinya Sudah Muncul Satu Perasaan Benci Yang Tidak Terhingga Dengan Kasar Dia Mendorong Tubuhnya Bangun Jikalau Kau Mau Berbicara Haruslah Berbicara Dengan Sedikit Tau Aturan Ferunya Kurang Senang Jangan Berbuat Begitu Mesra Dengan Kulit Dan Tubuh Berdempetan Mendengar Perkataan Tersebut Gadis Berbaju Putih Itu Menjadi Melengap Kau Bilang Apa Tanyanya Keheranan Kau Sudah Berbuat Baik Dan Mesra Mesraan Dengan Banyak Orang Bukan Tiba-tiba Tanya Tan Kia Beng Dengan Suara Amat Dingin Sekali Ehem Cuma Sayang Orang Orang Itu Tidak Bisa Diajak Bermain Lebih Lama Lagi Karena Sebentar Saja Mereka Sudah Pada Mati HAA HAA Inilah Yang Dinamakan Mati Di Bawah Bunga Mawar Sekalipun Mati Juga Tidak Merasa Rugi Mendadak Dia Teringat Kembali Sewaktu Menghantar Cuncu Motan Hang Menuju Ke Ibu Kota Pernah Di atas Keretanya Tertancap Dua Kuntum Bunga Mawar Serta Munculnya Angin Pukulan San Im Kong Sah Mokeng Secara Misterius Dari Dalam Kereta Tersebut Tidak Terasa Lagi Dia Segera Bertanya Hei Aku Mau Tanya Sewaktu Aku Menghantar Motan Hong Menuju Ke Ibu Kota Apakah Permainan Permainan Yang Sudah Terjadi Adalah Hasil Perbuatan Mu Tidak Tertahan Lagi Huxiao Cian Segera Tertawa Cekikikan Kegelian Kau Membantu Orang Jadi Pengawal Aku Pun Bisa Membantu Kau Jadi Pengawal Mu Ada Apa Apa Kau Tidak Ingin Menerima Budiku Itu Sudah Seharusnya Aku Menerima Budi Kebaikan Mu Tetapi Ini Hari Ada Urusan Apa Kau Datang Kemari Lagi Setelah Tia Berhasil Menyembuhkan Lukaku Dia Orang Tua Lantas Pergi Lagi Katanya Dia Mau Pergi Mencari Kakek Tua Berjubah Hitang Yang Berkerudung Itu Serta Gadis Berbaju Putih Untuk Bikin Perhitungan Aku Yang Seorang Diri Ada Di Dalam Rumah Segera Merasa Amat Kesal Sekali Lalu Diam Diam Aku Keluar Untuk Mencari Dirimu Tidak Disangka Di Tengah Jalan Aku Sudah Bertemu Dengan Beberapa Orang Dunia Kangow Yang Secara Diam Diam Berunding Untuk Mencari Sesuatu Barang Di Dalam Mong Hu Ini Karena Hatiku Tertarik Maka Menemukan Kedua Orang Dari Dunia Kangow Itu Sebalinya Malah Menemukan Dia Sedang Menangis Di Sana Lalu Kau Pun Datang Kemari Kedua Orang Dari Bulim Itu Ada Apa Mau Datang Kesini Tanya Tanya Bang Keheranan Tapi Sebentar Kemudian Dia Sudah Menjelaskan Buat Dirinya Sendiri A Kemungkinan Sekali Maksud Mereka Pun Sama Dengan Maksud Datang Mencari Orang Hadap Hous Yau Cian Dia Sudah Mempunyai Bayangan Yang Kurang Sedap Maka Dia Tidak Ingin Banyak Berbicara Lagi Dengan Dirinya Dengan Cepat Dia Bangkit Berdiri Aku Ada Urusan Penting Yang Harus Cepat Cepat Diselesaikan Aku Tidak Dapat Menemani Kau Lebih Lama Lagi Selama Tinggal Sehabis Berkata Dia Berjalan Meninggalkan Tempat Itu Dengan Langkah Bentar lagi di sini tanyanya dengan suara yang sangat sedih. Dengan cepatan Tia Beng mengebutkan ujung bajunya melepaskan cekalannya. Aku tidak punya waktu yang banyak untuk menemani kau bermain-main, serunya dingin. Sehabis berkata tubuhnya segera meloncat ke tengah udara, dengan melewati tembok pekarangan dia berlalu dari sana. H.M.M., aku tahu tentu kau terus-menerus sedang memikirkan dia, teriak H.S.Y.O.C.I.N. dengan gemas sembari mendepakan kakinya ke atas tanah dengan keras, kau kira aku tidak tahu justru aku sengaja akan mengacau agar kalian tidak bisa-bisa akur, agar kalian tidak bisa bersatu terus dengan cepat. Dia meloncat ke atas dan lenyap di balik pepohonan kita balik pada Tantia Beng. Setelah meloncat keluar dari kebun bunga Chun Ong Huo itu dengan mengambil jalan besar dengan cepatnya dia melakukan perjalanan menuju ke perkampungan Cui Cusian. Kebiasaan dari manusia adalah bila mana ada seseorang sudah menaruh ingatan busuk terhadap seseorang maka biasanya terhadap segala perkataannya sering tidak mau mempercayainya. Terang-terangan dia mendengar H.S.Y.O.C.I.N. bilang ayahnya, si penjagal selaksali tidak ada di dalam perkampungan Cui Cusian tetapi dia tidak ingin mengubah rencananya tersebut. Dengan cepatnya Tantia Beng melakukan perjalanan terus, sampai pada tengah malam hari ketujuh akhirnya sampai juga dia di perkampungan Cui Cusian. Saat ini suasana di sekeliling tempat itu amat sunyi sekali, kecuali beberapa pekikan burung malam yang memecahkan kesunyian tidak terdengar suara pun di sekeliling tempat itu. Mendadak satu keadaan yang sama sekali berbeda dari keadaan biasanya membuat hatinya merasa amat terperanjat sekali, menurut apa yang diketahui olehnya perkampungan Cui Cusian ini cuma ditinggali oleh si penjagal selaksali serta putrinya berdua saja. Kenapa saat ini di empat penjuru dan depan pintunya sudah berkumpul demikian banyak orang? Bahkan orang-orang itu pada berdiri di tempatnya masing-masing seperti patung arca, sedikit pun tidak bergerak. Dalam hati dia merasa curiga, dengan segera dia mempercepat langkahnya, bagaikan kilat cepatnya menubruk ke arah depan pintu. Tetapi sebentar saja dia sudah dibuat melongolonggo dengan matel, terbelalak lebar seluruh bulu kuduknya pada berdiri. Tampak bambu-bambu yang tumbuh di depan pintu rumah sudah dibabat orang setinggi satu kaki, pada tiap ujung bambu itu diruncingi dan tertancaplah sebutir batok kepala manusia, darah segar membasahi seluruh batok kepala manusia itu bahkan di setiap bambu tersebut terukirlah nama serta sebutan atau gelar dari seng korban. Walaupun terhadap orang-orang dunia kangung dia sama sekali tidak paham tetapi menurut dugaannya orang-orang itu tentunya jago-jago bulim yang sudah mempunyai nama yang terkenal sekali untuk sesaat lamanya. Terasa darah panas berontak dengan amat kerasnya di dalam hati seluruh rambutnya pada berdiri, matanya melotot memerah, tak kuasa lagi dia berpekek panjang dengan amat kerasnya. Iblis bajingan, hatimu sungguh kejam, kau binatang buas, aku bunuh kau dengan cepat tubuhnya berkelebat menubruk ke dalam halaman, terlihatlah di dalam rumah itu tersulutlah sebuah lilin berukirkan naga serta burung hang yang amat besar sekali, di tangannya sudah teratur sebuah meja perjamuan dengan di atas tanah berselimutkan sebuah permadani berwarna merah darah, agaknya di tempat itu sedang berlangsung satu perayaan. Ketika dia berjalan mendekati meja perjamuan itu terlihatlah di atas meja sudah diatur tiga pasang sumpit yang terbuat dari gading, di samping setiap sumpit terletaklah sebuah batok kepalanya yang masih mengalirkan darah segar, bagian tengah dari batok kepala itu sudah dilubangi dan diisi penuh dengan arak. Segulung bawah mis darah yang memuakan bercampur dengan bawah rak yang keras berkelebat yang menusuk ke hidung tankia beng membuat dia terasa begitu terangsang, hampir-hampir matanya dibuat memerah dan tak henti-hentinya bersin. Ketika memandang lagi ke arah sayur yang dihidangkan di tengah meja hatinya semakin bergidik lagi, mana mungkin benda-benda tersebut disebut sebagai sayur yang ada di dalam piring tidak lebih adalah otak manusia jantung, hati, usus, serta ginjal yang masih berlepotan darah. Keadaan yang amat mengerikan dan menyeramkan ini seketika itu juga membuat urat sarafnya terangsang hebat, sambil mengaum keras dia melancarkan satu pukulan dasyat. Menghancurkan meja tersebut lalu meloncat masuk ke dalam rumah sambil gembar-gembor dengan keras, Hei huhong, kau bajingan iblis terkutuk, ayoh cepat menggelinding keluar, sesampainya di dalam ruangan itu tampaklah lampu dengan amat terangnya menyinari seluruh tempat bahkan sampai kamar tidur dari haus yao cian kelihatan terang benderang cuma saja tidak tampak sesosok bayangan manusia pun yang ada di sana. Bagaikan seekor harimau kalap dengan kawannya dia mencari di beberapa buah kamar lagi tetapi tidak tampak sesosok bayangan manusia yang ada di sana, dengan cepat dia melayang keluar dari dalam ruangan. Tampaklah kereta kencana tersebut masih berada di tempatnya semula bahkan di depannya kereta itu sudah berikat seekor kuda jempolan yang siap berangkat, hal ini membuktikan kalau mereka asan beranak memang ada di dalam rumah tersebut, hal ini membuat hatinya semakin lama terasa gusar lagi. HMMM, betul hus yao cian pernah bilang kalau ayahnya tidak ada di rumah dan sedang pergi membunuh orang-orang ini pikirnya dalam hati, ini hari jikalau aku tidak bisa mencuci bersih perguruanku dan membasmi bajingan ganas ini aku tidak punya muka lagi untuk bertemu dengan suhu yang ada di tanah baka, dengan amat gelusar dan buasnya dia berjalan keluar lagi dari rumah tersebut. Mendadak Suara pujian kepada seng muda yang amat nyaring bergema memenuhi seluruh tempat tampaklah di luar halaman berdiri sejajar tujuh orang yang bukan lain adalah tujuh orang. Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar yang namanya sudah amat terkenal di dalam bulim. Hu Si Chu ada di rumah terdengar Chi Si Tai Su dengan wajah yang amat angker dan berwibawa bertanya dengan suara yang amat berat. Terhadap Chiang Bun Jin dari Siaulimbe ini sejak semula Tan Kiyabeng sudah menaruh rasa simpatiknya karena itu dengan cepat dia menjura. Bu Ampue pun sedang mencari dirinya sahutnya dengan hormat. Hei, 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 kau sedang menipu siapa? Tiba-tiba Elo Ho Chu nyeletuk dengan suara yang amat dingin. Jika dia tidak ada di rumah bagaimana kereta kencananya ada di dalam halaman? Dalam Pak Kiyabeng melirik sekejap ke arahnya lalu tertawa dingin tak henti-hentinya. Kalau kau tahu dia ada di rumah kenapa tidak masuk sendiri untuk pergi mencari sendiri ada sangkut prautnya apa di dalam urusan ini dengan aku orang sitan ujarnya ketus. Mendadak Siong Hok Toh Oti yang dari Heng San Pei maju satu langkah ke depan sambil mengaum keras, tidak peduli iblis tua itu ada atau tidak? Kita tangkap dulu anakan iblis itu sebetulnya Tan Kiyabeng sendiri juga sedang merasa mendongkol gemas dan gusar terhadap peristiwa yang telah terjadi pada malam ini. Kini mendengar Siong Hok Toh Oti yang dengan tanpa membedakan mana yang putih mana yang hijau. Sudah mendesak terus dirinya, tidak terasa lagi seperti api yang terkena bensin hawa amarahnya semakin berkobar. Dia segera angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Hutang lama belum dibersih dendam baru bertumpuk kembali, malam ini jikalau pintu tidak berhasil menghancur lebih urkan kawan akan iblis rasa benci di dalam hatiku tak akan lenyap seret pedang ciangkan kiam yang tersoran di punggungnya segera dicabut keluar dari dalam sarungnya lalu dengan amat buasnya setindak demi setindak mendesak maju ke depan. Pada saat itulah dari luar tembok pekarangan terdengar suara pujian kepada buddha laksana guntur yang membelah bumi di susul usara desingan ujung baju yang tersampok oleh angin, bagaikan kawanan burung elang tampak dengan cepatnya orang-orang itu melayang turun ke atas tanah dan berdiri berjajar, orang-orang itu bukan lain adalah ke-18 eloohon dari siau limbei yang amat terkenal itu. Baru saja hwasyo hwasyo ini berdiri tegak di atas tanah mendadak. Sereet, sereet, dari tembok sebelah kanan terasa sampokan angin yang amat keras, kun lunpe tu dari kun lunpe laksana delapan kuntum terapai merah sudah melayang masuk ke dalam kalangan. Walaupun kepandayan silat dari tankia beng amat lihainya halinya pun amat tebal, tetapi sewaktu melihat barisan musuh yang demikian banyak dan rapatnya tidak terasa diangdiam merasa terkejut juga. Saat ini syongho pooti yang sudah semakin mendesak ke depan sehingga tidak lebih tiga depa di depan tubuhnya, bagaimanapun juga dia yang berkedudukan sebagai seorang ciang bunjin tidak mau menggunakan kesempatan sewaktu orang tidak bersiap siaga untuk melancarkan serangan bokongan, segera bentaknya dengan gusar, hei o anak iblis cepat cabut senjata mu aku mau bunuh kau bajingan cilik, tankia beng sebenarnya memang tidak memandang sebelah mata pun terhadap dirinya, mendadak dari sepasang matanya memancar keluar sinar yang berapi-api pertanda hawa amarahnya sudah mencapai pada puncaknya, dengan dinginnya dia menyapu sekejap ke seluruh kalangan lalu memperdengarkan suara tertawa dinginnya yang amat menyeramkan. Hem, kalian mau berkelahi dengan aku, hei, aku orang sitan tidak akan juri, tetapi haruslah kalian ketahui terlebih dahulu, peristiwa ngeri yang terjadi malam ini adalah hasil perbuatan dari si penjagal selat salih huang seorang diri tanpa ada bantuan dari orang lain, aku orang sitan pun sengaja datang kemari untuk menyelidiki urusan ini. Saat ini semua orang dari tujuh partai besar sudah merasa amat gelusar sekali atas kekejaman dari kedua orang iblis guru dan murid yang telah melakukan pembunuhan masal ini, mereka mana mau mendengarkan perkataannya lagi? Belum. Habis dia berkata terdengar suara bentakan gusar yang amat ramai sudah memutuskan perkataannya. Tidak peduli dia benar atau bukan yang sudah melakukan pembunuhan ini, iblis ganas semacam ini buat apa dibiarkan hidup terus dalam dunia kangow buat apa dia dibiarkan hidup jika selalu jadi penyebab bencana malam ini, bila mana kembali kita membiarkan dia orang glolos dari cengkeraman kita maka di kolong langit bakal sukar untuk mencari seorang yang bisa menandingi dirinya. Silahkan Chiang Bun Jin segera memberi perintah kita segera basmi anaknya iblis ini. Mendadak Cisi Tai Su pun berseru dengan suara lantang, batok kepala sebagai cawan, darah segar sebagai arak sungguh suatu perbuatan yang sangat ganas dan amat kejam sekali, sekalipun Pin Cheng mempunyai hati yang belas kasih tetapi terhadap pekerjaan yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan ini Pin Cheng pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ujung jubahnya dengan perlahan segera dikebut ke depan dari tengah kalangan seketika itu juga terdengar suara pujian kepada Seng Buda yang amat nyaring sekali, tampak kepala gundul pada bergoy yang memenuhi kalangan ke-18 Elo Hon dari Siaw Lim Pei itu dengan cepat sudah mengurung Tan Kiyabeng di tengah kalangan. Siong Hok To'o Tiang yang melihat dari pihak Siaw Lim Pei sudah turun tangan terpakasa dia pun cepat-cepat menarik kembali pedannya dan mengundurkan diri dari sana. Tan Kiyabeng yang melihat penjelasannya sama sekali tidak mendatangkan hasil bahkan sebaliknya memperoleh kepungan rapat dari pihak Siaw Lim Pei seketika itu juga sifat sombongnya muncul kembali dengan jumawanya dia angkat kepala dan tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Pada mulanya aku orang sitan masih menaruh beberapa bagian rasa hormat terhadap tujuh partai besar yang memimpin dunia bulim ujarnya ketus. Sungguh tidak kusangka kalian tidak lebih cuma orang-orang kerdil yang dungu dan tidak punya otak, kalian beraninya mengandalkan jumlah banyak untuk mengerubuti seseorang na'ah, ha'ah, ayo cepat kalian pada maju semua. Lebih baik kalian semua maju bersama-sama saja siapa yang lemah di Allah yang mati terlebih dulu siapa yang kuat dia akan tetap bertahan, kita masing-masing boleh menggunakan seluruh kepandayan kita untuk bergebrak. Kalian pun boleh menjajal kelihayaan dari ilmu sakti aliran teh lengbun, semula dia tidak ingin di dalam waktu yang singkat ini mengutarakan asal-usul yang sebenarnya. Tetapi dikarenakan banyaknya urusan yang terjadi mempunyai sangkut praut dengan teh lengbun membuat dia mau tidak mau harus menyebutnya juga, dia takut. Jikalau dia tidak mengutarakan asal-usulnya yang sebenarnya maka hal ini bakal memancing banyak kesalahan paham terhadap dirinya. Tetapi, sekalipun dia sudah mengatakan kedudukan yang sebenarnya tetapi hal ini sama sekali tidak memancing perhatian khusus dari orang-orang yang hadir di tengah kalangan pada saat ini, karena mereka semua sejak semula sudah menganggap dia sebagai anak murid dari si penjagal selaksali huhang bersamaan pula mereka pun menemukan kalau kepandayan silat dari penjagal selaksali ini berasal dari aliran teh lengbun. Baru saja Tantia Beng tertawa seram mendadak terasalah segulung angin. Pukulan yang amat dasyat melanda datang. Dia pernah melihat cap WELO Hon ini mengurung si penjagal selaksali tempoh hari di mana mereka memperlihatkan kedasyatan serta kehebatan dari barisannya karena itu melihat datangnya serangan dia tidak berani berlaku gegabah. Dengan cepat seluruh perhatiannya dipusatkan jadi satu titik tenaga murninya disalurkan ke sepasang lengannya lalu dengan perlahan didorong ke depan melancarkan satu pukulan gencar memunahkan datangnya serangan lawan bersamaan pula tubuhnya miring ke samping mendadak berubah ke arah kanan mengancam ke enam orang WELO yang berada di sana. Gerakannya ini dilakukan amat cepat sekali laksana kilat yang menyambar terlihatlah bayangan telapak berkelebat memenuhi angkasa setiap jalan darah di badan ke enam orang WELO itu tidak ada yang lolos dari ancaman bayangan telapaknya. Suasananya sungguh amat hebat dan menegangkan sekali. Kedelapan belas orang Huwasyo ini semuanya merupakan Huwasyo-Huwasyo-Syaulim dari angkatan Tehleng yang mempunyai bakat yang amat bagus dan memiliki tenaga dalam hasil latihan selama tiga, empat puluh tahunan kelihayan mereka. Mereka yang terutama di dalam menghadapi musuh-musuhnya yang tangguh adalah mengutamakan ilmu serangan gabungan. Begitu serangan tersebut berkelebat memenuhi angkasa segera terasalah tiupan angin yang amat santer menghantam ke depan, baru saja tenaga pukulan dari Tan Kya Beng mencapai di depan tubuh ke enam orang Huwasyo tersebut mendadak dari arah samping menggulung datang kembali serentetan angin. Angin pukulan yang dengan cepatnya memunahkan datangnya serangan itu, sedang dua gulung angin pukulan. Lainnya yang amat kuat dengan diikuti suara berkelebatnya kilat dan bergetarnya guntur mendesak ke arah tubuhnya. Terpaksa dia mengubah gerakan serangannya di tangah jalan, badannya laksana sebuah kitiran dengan cepat berputar beberapa kali di tengah kalangan lalu kirim kembali satu pukulan yang amat lihai. Seret, bagaikan segulung angin taupan tenaga pukulan itu menggulung dari atas tanah menuju ke atas mencapai pada sasaran yang kosong, dalam hati Tan Kya Beng segera tahu keadaan tidak beres sehingga dengan cepat lengannya dikebaskan ke depan lalu mundur ke belakang. Bersamaan itu pula berturut-turut dia melancarkan tiga serangan berantai mengancam seluruh tubuhnya, mendadak dia merasakan isi perutnya tergetar amat keras telinganya berdengung disertai suara dengusan yang sangat berat, tak kuasa lagi badannya mundur dua langkah ke arah samping. Kiranya ketiga pukulan berantainya tadi dengan amat cepat sekali suah terbentur dengan serangan bokongan yang mengancam dari sisi punggungnya, karena kesalahan satu gerakan inilah seketika itu juga tubuhnya terjerungus ke dalam kepungan angin pukulan dan bayangan telapak yang menyilaukan mata. Terlihatlah seluruh kalangan sudah dipenuhi dengan kepala-kepala gundul yang berkelebat tak henti-hentinya, angin pukulan sebentar keras sebentar lunak mengalir dengan derasnya dari empat penjuru sehingga terasa amat berat laksana bayangan gunung taisan yang menimbi seluruh badannya. Tan Kiabeng cuma merasakan semua pukulan yang dilancarkan keluar olehnya sudah berhasil dipunahkan semua. Oleh pihak lawan, perduli dia menggunakan tenaga pukulan yang bagaimana dasyatnya pun setelah terjerungus ke dalam lingkungan angin pukulan yang serasa membabi buta seketika itu juga hilang lenyap tak berbekas seperti sebuah batu besar yang tenggelam di tangan samudera bebas.